Menurut Anda, memakai kaos ijo dan rompi ijo itu halal atau haram? Halal. Apakah hukumnya berbeda ketika dipakai di MPD dengan dipakai di Segorokidul? Sama. Terus apa hubungannya? Kamu dilarang pakai baju ijo ketika main di pantai selatan. Apakah hukumnya beda? Tidak benar seperti ini. Maka keyakinan ini masuk kategori mitos. Dan itu ketika dibawa mati, dia mati membawa akidah batil. Sehingga kita belajar akidah itu seperti mengisi hati dengan keyakinan yang benar dan menguras keyakinan-keyakinan yang salah. Kita ini terlahir di lingkungan yang penuh banyak mitos. Karena dulu masyarakat kita, mereka menganut misalnya animisme, dinamisme, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Lalu kemudian terbawa dalam mitos. Di situ kita diperintahkan untuk kemudian mengambil posisi aman. Jangan sampai kau bawa akidah yang bermasalah ini sampai mati. Sebagaimana dulu para sahabat? Mereka terlahir dari masa jahiliyah. Sehingga mitos-mitos masih terbawa sampai ketika mereka masuk Islam. Maka ada tiaroh dilarang oleh Nabi SAW. Keyakinan sial karena bulan safar. Tidak boleh nikahan di bulan syawal. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan seterusnya. Yang itu bawaan dari masa jahiliyah. Tidak boleh nikahan di bulan syawal. Tidak boleh nikahan di bulan syawal. Terima kasih.